Intro Hai kerama lovers, selamat datang di channel Infobarika Kehadiran anak menjadi penambah bahagia dalam rumah tangga Tidak hanya artis Indonesia, deretan artis Korea ini juga memiliki anak di tahun 2022 Ada yang sudah hamil sebelum menikah, bahkan ada yang mengumumkan persalinan anak mereka secara mendadak Deretan artis Korea ini mengungkapkan kabar kelahiran melalui media sosial atau dari agensi tempat mereka bernaung Salah satu yang diberkahi kelahiran tahun ini adalah pasangan Son, Yejin, dan Hyunbin yang memiliki anak laki-laki Well, siapa saja sih pasangan artis Korea yang memiliki anak di tahun 2022 ini selain Son, Yejin, dan Hyunbin Yuk, tonton terus videonya sampai habis ya Karena Mimin sudah merangkum 10 pasangan artis Korea yang dikaruniai anak tahun 2022 Yuk, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke pasangan artis yang pertama Song Yuri melahirkan anak perempuan di awal tahun 2022 Awal tahun 2022 disambut penuh kebahagiaan oleh Song Yuri Ia sempat membagikan kabar kehamilannya pada tahun 2021 lalu Penyanyi sekaligus artis tersebut Akhirnya melahirkan anak kembar berjenis kelamin perempuan pada Januari 2022 Wu Herim melahirkan bayi laki-laki Artis yang menikah dengan seorang atlet taekwondo Kang Joon-en menyambut kelahiran putra pertamanya di tahun 2022 Mantan member Wonder Girls ini melahirkan anaknya pada 23 Februari 2022 Kini ia sangat menikmati perannya sebagai seorang ibu Park Shin-e dan Choi Tae-jun melahirkan anak laki-laki Artis drama Korea Park Shin-e mengumumkan kepada penggemar akan menikah di awal tahun 2022 bersama Choi Tae-jun Tidak berselang lama pasangan ini mengumumkan kelahiran anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki Pasalnya saat akhir tahun 2021 Mengumumkan pernikahan diketahui Park Shin-e sudah hamil anak Choi Tae-jun Well selamat ya mama Shin-e Wang Jong-em melahirkan anak kedua laki-laki Rumah tangga Wang Jong-em dan suaminya sempat diterpai isu tidak sedap Keduanya dikabarkan akan bercerai Nah pada saat itu Wang Jong-em dan suaminya yang merupakan mantan atlet golf Lee Yong-don mengumumkan Akan menyebut kelahiran anak kedua Anak kedua pasangan ini lahir pada 16 Maret 2022 lalu Meski rumah tangga pasangan ini sempat diwarnai gugatan cerai Keduanya memutuskan untuk melanjutkan jalinan pernikahan mereka Shinda Eun melahirkan anak laki-laki Artis Shinda Eun juga mengabarkan kebahagiaannya menyambut kelahiran sang putra Berita gembira tersebut langsung dibagikan secara pribadi Sambil membagikan foto anaknya yang lahir pada 24 April 2022 lalu Giant Pink melahirkan bayi laki-laki Rapper Giant Pink atau bernama asli Park Yona Menikah dengan seorang pengusaha pada tahun 2020 lalu Sang suami bernama Han Dong Hun lalu mengabarkan kelahiran sang putra 2 tahun kemudian Ia melahirkan anak pertamanya pada 16 Maret 2022 Jong Sonah melahirkan di bulan Mei 2022 Artis musikal Jong Sonah melahirkan anak pertama di tahun 2022 Tepatnya pada bulan Mei 2022 kemarin Ia menikah dengan seorang pengusaha pada Oktober 2020 lalu Pengumuman kehamilan pun Jong Sonah diungkapkan oleh agensinya pada 1 Januari 2022 Saat itu agensi artis tersebut mengumumkan bahwa Sonah telah memasuki bulan ke-6 kehamilannya Han Lee yang melahirkan bayi dengan selamat dan lancar Han Lee adalah salah satu artis Korea yang dengan terang-terangan membagikan cerita perjalanan hamilnya Ia bahkan sempat melakukan pemotretan baby bump untuk majalah Vogue Korea Han Lee mengumumkan kelahiran bayi perempuannya pada Juli 2022 lalu Sempat syuting film di tahun 2022 berjodoh Wonder Woman Saat itu ia sudah mengandung Ia bahkan melakukan berbagai adegan aksi dalam film tersebut dengan baik meskipun sedang hamil Hong Hyoni melahirkan putra di usia 40 tahun Komedian Hong Hyoni juga menyambut kelahiran anak pertamanya melalui Instagram sang suami Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh agensinya Sky E&M Son Yejin melahirkan bayi laki-laki pada November 2022 Pasangan Hyun Bin dan Son Yejin menyambut kelahiran anak pertama mereka pada 27 November 2022 lalu Kabar bahagia ini dibagikan oleh agensi sang artis yang diketahui melahirkan bayi laki-laki Hyun Bin sempat diberitakan tidak bisa menemani sang istri tercinta melahirkan Namun hal tersebut langsung dibantah oleh agensinya Agensi Hyun Bin menyatakan kalau sang aktor sudah kembali ke Korea Selatan Dan menemani Son Yejin melahirkan di rumah sakit Well gimana nih menurut kalian Kerama Lovers? Wah selamat ya untuk para pasangan artis yang telah dikaruniai anak di tahun 2022 ini Mimin ikutan senang deh Untuk kalian para penonton setiap channel Infobarika Semoga yang belum punya anak segera dikaruniai momongan ya Amin Baiklah terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Tetap ya Mimin ingetin jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Sampai jumpa di video berikutnya Salam hangat dari Mimin Annyeong Sampai jumpa di video berikutnya